Halo Medikers! Pada 20 Oktober 2022 lalu, seorang kepala kepolisian daerah NTT yang baru telah sah mengemban amanah baru. Sekilas sosok perwira berpangkat Inspektur Jenderal ini terlihat biasa saja. Tapi siapa sangka bahwa sebelum berseragam polisi dirinya dulu sangat lihai di dalam ring tinju. Beliau adalah Irjen Johanis Asadoma. Lantas seperti apa sosoknya? Mari kita bongkar. Irjen Pol Detrandis Johanis Asadoma S.I.K. M.H.O.M. merupakan perwira tinggi Polri yang lahir di Denpasar, Bali 8 Januari 1966. Johanis lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1989 dan memiliki segudang pengalaman dalam bidang Brigade Mobile. Pada tahun 1996, dirinya melanjutkan pendidikan kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK. Irjen Johanis pernah memimpin Kontingen Geruda Bayangkara FPU Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Darfur, Sudan. Kontingen ini berangkat pada 11 Oktober 2008 lalu. Periang agrab di Sapa Joni Asadoma ini menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Vera Christina Sirait, MFC. Mereka pun dikarenai dua orang anak, yakni Veronica Gabriela Margaret Asadoma dan Daniel Benjamin Asadoma. Irjen Joni termasuk ayah yang senantiasa mendukung kegiatan positif sang anaknya. Seperti pada 2019 lalu, dirinya turut memberikan support kepada Daniel saat mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia ke-24 di West Virginia, Amerika Serikat. Setelah itu, anak yang akrab di Sapa Din ini terpilih untuk mewakili Indonesia di Kancahi Internasional. Sepanjang karirnya di Kepolisian, Irjen Johanis Asadoma tercatat telah menduduki berbagai jabatan. Beberapa di antaranya yakni Komandan Peleton Brimob Sulawesi Utara, Komandan Kompi Mako Brimob dan Kepala Subbidang Kegana Polri. Pada tahun 2002, Joni bertugas sebagai Danion Brimob Bogor Polda Jawa Barat, lalu dipindahkan menjadi Komandan Brimob Bince Polda Sumatra Utara. Hingga pada tahun 2005, dirinya ditugaskan sebagai Kepala Polresta Polda Sumatra Utara. Karir Joni Asadoma terus berlanjut dengan menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Akademi Kepolisian Lemdik Plat Polri. Kemudian pada tahun 2013, dirinya bertugas sebagai Kepala Bagian Kembang Tas Romi Sinter Dip Hubinter Polri. Pada tahun 2016, Irjen Johanis berpindah tugas ke Pulau Sulawesi sebagai Wakil Kepala Polda Sulawesi Utara. Satu tahun setelahnya berpindah pulau dan menjadi Wakil Kepala Polda Nusa Tenggara Timur. Lalu pada tahun 2020, dirinya ditugaskan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Kini, Irjen Johanis menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, menggantikan Irjen Setio Budianto. Dalam kegiatan serata lima jabatan, Irjen Joni mengapresiasi dedikasi dan pengabdian Irjen Setio selama menjabat sebagai Kepala Polda NTT. Dirinya juga menyebut bahwa saat ini, institusi Polri sedang mengalami masa surut yang diakibatkan oleh beberapa permasalahan. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun drastis. Oleh karena itu, sebagai Kepala Polda NTT yang baru, Irjen Joni mengajak seluruh pejabat utama, khususnya para jajaran Kapolres, untuk sama-sama berusaha meraih kembali kepercayaan publik. Upaya demi upaya terus dilakukan oleh Irjen Joni sejak memulai tugasnya yang baru. Beberapa hari setelah dirinya sah menjadi Kapolda NTT, kapal cantika Lestari 77 Rutek Kupang Alor terbakar di perairan Pulau Timur. Kapal ini membuat ratusan penumpang, 10 anak buah kapal, dan muatan sebesar 10 ton. Dengan sigap, Irjen Joni memerintahkan kepada bawahannya untuk membantu mengevakuasi para penumpang dan bekerjasama dengan tim terpadu dari stakeholder terkait untuk melakukan investigasi terhadap sebab-sebab terjadinya kebakaran. Irjen Joni turut memantau para korban cedera dan meninggal. Ia menyebut bahwa penumpang yang selamat dan mengalami cedera menjalani perawatan medis di tiga rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayangkara Kupang, Rumah Sakit Umum West Johannes, dan Rumah Sakit SK Lerik Kota Kupang. Irjen Joni Asadoma tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. Harta kekayaan ini meliputi tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, gas, dan setara kas. Jenderal Bintan II ini memiliki 27 lokasi tanah pribadi yang tersebar di beberapa daerah, seperti Kupang, Bintan, Mimika, dan Sumba Barat Daya. Harga tanah ini pun bervariatif, mulai dari belasan hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, Irjen Joni juga tercatat memiliki tanah beserta bangunan di Jakarta Timur yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Total keseluruhan nilai tanah dan bangunan miliknya mencapai 3,2 miliar rupiah. Irjen Joni juga tercatat memiliki sebuah mobil Toyota Fortuner tahun 2016 senilai 325 juta rupiah dan sebuah mobil Toyota Rush tahun 2018 senilai 180 juta rupiah. Masih ada lagi Irjen Joni memiliki surat-surat berharga dengan nilai mencapai 1,2 miliar rupiah. Lalu ada kas dan setara kas senilai 3,6 miliar rupiah. Kemudian harta lainnya senilai 300 juta rupiah. Dengan ini keseluruhan nilai harta kekayaan Irjen Joni Asadoma sebesar 8,9 miliar rupiah. Sebelum mata mengabdi sebagai perwira polisi, Irjen Johanis Asadoma pernah turut mengharumkan nama Indonesia melalui bidang lain. Dirinya termasuk salah satu petinju dengan banyak prestasi. Sebagai atlet, Irjen Joni pernah membawa pulang medali perunggu kelas layang kejuaraan sarung tinju emas ke-7 di Denpasar tahun 1982 ketika mewakili Nusa Tenggara Timur. Satu tahun setelahnya, dirinya berhasil mempersembahkan medali emas kelas layang SEA Games 12 di Singapura untuk Indonesia. Lalu pada tahun 1984, petinju hebat ini mampu menyebat medali emas Piala Presiden 7 di Jakarta. Di tahun yang sama yang mewakili Indonesia dalam Olimpiade 22 di Los Angeles. Meskipun saat itu ia kalah di babak penyisihan, namun rasa bangga rakyat Indonesia tetap menyertai perjuangannya. Kendati tak lagi bertarung di dalam ring, Irjen Joni Asadoma tidak meninggalkan dunia yang turut membesarkan namanya. Dirinya masih turut aktif dalam menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan event tinju di dalam negeri. Seperti pada Turnamen Tinju Internasional Piala Presiden 2019 ke-23 yang digelar di Labuan Bajo. Saat itu dirinya masih berpangkat Brigadir Jenderal dan merupakan Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina. Dalam turnamen yang diikuti oleh ratusan petinju dari 31 negara ini, Joni menyebut bahwa NTT telah menuliskan sejarah baru dengan pertama kalinya menggelar pertandingan internasional tinju amatir. Kala itu, Irjen Joni mengambil momen ini sekaligus untuk mempromosikan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Irjen Joni dengan bangga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Nusa Tenggara Timur juga bisa menyelenggarakan event tinju skala besar.